Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 15 April 2023 Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat pertama dan kedua yang demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Renungan pada hari ini diberi judul Mengingat Kebaikan Sesama. Bagaimana mungkin aku melupakan kejadian itu? Kamulah yang menyelamatkan ayahku dari terkaman harimau. Ketika rumah kami terbakar, kamulah satu-satunya orang yang berani menerobos masuk dan membawa keluar bayi kami. Yang paling aku ingat darimu adalah ketika kami sekeluarga kelaparan karena kami gagal panen, kamu dengan senang hati berbagi makanan dengan kami setiap harinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalimat yang tadi saya baca, kurang lebih menggambarkan bagaimana suku Babemba di Afrika memiliki ritual untuk menghukum. Ketika seseorang kedapatan melanggar adat atau melakukan kesalahan, maka seluruh penduduk desa pada saat itu akan berkumpul di sekelilingnya. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk menceritakan semua hal baik yang dulu pernah dilakukan oleh si pembuat kesalahan ini. Tidak boleh ada yang mengucapkan tuduhan atau hal-hal yang buruk. Semua hanya akan mengatakan hal-hal yang baik. Setelah semua orang kebahagiaan untuk bercerita, mereka pun meninggalkan si pembuat kesalahan itu seorang diri untuk merenung. Hukuman ala suku Babemba ini menyadarkan kita agar tidak lagi menghakimi kesalahan orang lain. Sungguh sebuah keteladanan yang menjadi angin segar di tengah kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Mari kita tengok sekitar kita yang mengaku masyarakat modern yang jauh lebih terpelajar. Bagaimana kita seringkali memperlakukan sebuah penghukuman. Begitu jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh masyarakat suku Babemba. Sungguh tidak terpikir untuk kita mengatakan hal-hal yang baik, yang membangun, kita cenderung akan melampiaskan amarah kita kepada mereka yang bersalah. Bahkan tidak jarang kita menghina dan merendahkan mereka. Bahkan saking marahnya kita, kita sering mencampur adukan dengan masalah-masalah lain yang sebenarnya keluar dari konteks. Yang penting kita puas karena emosi kita salurkan. Sungguh sebuah cara penghukum yang sangat destruktif. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita merenung. Apakah setelah kita marah, setelah kita meluapkan emosi dan memberi kecaman tanpa ampun kepada orang lain, orang yang bersalah itu dapat memiliki motivasi dan harga diri yang utuh untuk memperbaiki kesalahan mereka? Tentu tidak. Penghakiman, luapan emosi yang kita sampaikan justru akan menghilangkan motivasi orang lain untuk memperbaiki diri. Sampai kapanpun, kecaman, ancaman yang membuat trauma, kata-kata negatif, penghinaan, tidak akan bisa menghantarkan siapapun ke arah yang lebih baik. Malah sebaliknya, jauh lebih mungkin untuk kita mengantarkan orang tersebut untuk membenamkan diri mereka lebih dalam di kubangan lumpur. Maka cuman yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tidak menghakimi sama kita. Yang dengan sangat baik diteladankan oleh suku babemba yang mengingat kebaikan sesamanya. Mari kita ingat bahwa pada dasarnya semua orang pasti pernah berbuat salah. Namun, hanya sedikit dari mereka yang mau mengakui dan menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahannya. Dan jauh lebih sedikit orang bijak yang sanggup untuk memperlakukan orang yang bersalah dengan cara yang tepat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami mengucap syukur karena engkau mengingatkan kepada kami tentang keharusan kami untuk mengasihi sesama kami. Kami diajak untuk tidak lagi menggunakan penghakiman, kalimat-kalimat yang mengancam terhadap sesama kami yang bersalah. Kami rindu ya Tuhan untuk kami bisa selalu mengingat kebaikan yang sesama kami lakukan. Supaya sesama kami juga memiliki motivasi yang benar untuk mengubah dirinya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk jauh dari hasrat untuk menghakimi sesama kami. Amin.